Halo, selamat datang di review. Kali ini saya akan membicarakan dua device untuk sleep analysis atau sleep statistic. Jadi, kedua-dua device ini bisa membuka data tentang tidur, kita tidur itu seperti apa. Jadi, saya membagi dalam enam topik. Jadi, nanti di sini akan saya tulis pada waktu berapa saja topik-topik tersebut. Dan kalau memang kalian menarik ke topik tersebut, langsung di-skip saja. Satu, saya akan membicarakan apa sih sleep statistic itu. Kedua, saya akan membicarakan sleep statistic itu buat siapa sebenarnya. Ketiga, alat apa saja yang saya akan pakai dalam menganalisa sleep statistic ini. Keempat, saya akan membicarakan secara detail sleep statistic yang disediakan oleh kedua alat tersebut. Kelima, comparison statistic antara dua device tersebut. Yang keenam, kesimpulan atau summary, yang mana kira-kira pilihan saya di antara kedua device ini. Oke, mari kita lanjutkan nomor satu. Apa sih sleep statistic itu? Sleep statistic itu adalah statistik atau data yang merekam sleep tracking atau melihat kita tidur secara scientific. Jadi, melihat nih stage-stage kita tidur. Ada empat stage dalam tidur. Misalkan, ada deep sleep, light sleep, REM, dan ada awake atau terbangun. Harusnya itu beberapa fungsinya yang benar adalah light sleep, lalu deep sleep, lalu light sleep lagi, lalu REM, lalu awake. Anyhow, topik nomor dua adalah sleep statistic ini buat siapa sih? Nomor satu bagi saya, sleep statistic ini buat orang yang merasa tidurnya itu bangun itu dia nggak fresh, dia nggak recharge, kayak apa ya, nggak merasa segar gitu in the morning. Tidur-tidur, tapi tidak merasa segar. Bagi saya, ini adalah modal utama Anda untuk pengumpulan data sebelum Anda pergi ke ahli kesehatan untuk diskusi masalah tidur Anda. Jadi, menurut saya, datanya dulu disiapkan sebelum Anda pergi ke ahli kesehatan ini. Jadi, bisa pertemuan Anda dengan ahli kesehatan ini lebih efektif. Nomor dua, buat siapa sih sleep statistic ini? Menurut saya, buat orang yang ingin tahu apakah Anda berderita atau pasien sleep apnea. Memang, smartwatch ini bukan alat yang bisa melihat Anda punya atau menentukan Anda punya sleep apnea atau tidak. Tapi, alat ini merupakan bisa melihat tren atau indikasi atau tentang tidur Anda. Mungkin dalam jangka waktu, misalnya Anda pakai jamnya, alatnya, Anda melihat sebulan ini bagaimana sih Anda tidur atau seminggu ini bagaimana Anda tidur. Jadi, menurut saya, kalau dalam sleep apnea khususnya, terutama berapa kali Anda awake atau terbangun dalam satu periode tidur. Jadi, misalnya, berapa kali sih Anda terbangun, apakah itu ke kamar mandi atau terbangun. Nah, itu di situ indikasi untuk sleep apnea itu ada. Jadi, data-data ini akan membuat Anda melihat khususnya awake. Bagi saya itu awake. Karena saya sendiri pun juga sleep apnea. Nomor tiga, sleep statistic ini buat siapa? Siapa saja yang ingin meng-improve sleep atau tidurnya? Tidur itu adalah 30% bagian dari hidup kita. Kan, kalau ingin 8 jam, 24 jam dalam satu siklus hari, maka sekitar 30%. Tidur itu di mana badan kita recovery, memperbaiki sel-sel, dan me-recharge tubuh tubuh kita supaya kita bisa menjalankan kegiatan dengan fresh body, dengan fresh mood, dengan fresh mind di kemudian harinya. Banyak hal-hal yang sangat signifikan, yang efeknya jauh, yang kita bisa perbaiki di sleep kita. Sekarang, kita akan mereview sleep statistik analisis dari dua alat ini. Salah yang pertama adalah Fitbit Charge, Fitbit Charge 4. Fitbit adalah alatnya ini, Fitbit adalah merek sebuah wearable device dari Amerika Serikat. Fitbit itu, dari pengalaman saya, adalah salah satu perusahaan pertama yang saya tahu melengkapi device mereka dengan sleep tracking teknologi. Harga di Indonesia, di salah satu marketplace sekarang, itu adalah 2,7 juta. yang anda akan dapat seperti ini, di dalamnya ada charger, seperti itu. Mungkin anda akan saya bahas pada saat saya video unboxing mungkin ya. yang kedua, alat yang saya pakai adalah Garmin 4Runner 245 Music Japanese Edison. yang kedua, ini adalah special untuk Olimpiade. Seperti ini. Sebenarnya ini jam triathlon, jadi bisa dipakai lari, berenang, sepeda, workout. Tapi, di jam-jam terbaru Garmin, Garmin juga mengembali dengan sleep tracking atau sleep analysis technology. Garmin 245 Music Japan Edition ini adalah, dengan harga di marketplace Indonesia, 5,849. yang tergantung bagi bayi, bisa kurang, bisa lebih sedikit, tapi itu lah harganya. Oke, sekarang kita bicara dari sleep statistiknya. Kami mulai dari Garmin. Sleep statistik dari Garmin. Sekarang, kalau kita klik dari sleepnya, itu di halaman pertama, disini ada saya tidur 7 jam 7 menit. ya, dan di halaman pertama juga dilihat bahwa tidurnya, deep sleepnya 1 jam 46, light sleepnya 4 jam 30 menit, REM atau Rapid Eye Movement 51 menit, dan 1 menit awake. Oke, lalu saya scroll ke bawah. Nah, disini ada stages atau timeline, kapan kita deep sleep, kapan kita light sleep, kapan REM itu terjadi. Most likely biasanya REM ini untuk info aja pada saat kita bermimpi ya. lalu awake pada saat kapan, waktu itu atau terbangun. Bukan necessarily kalau kayak gitu terus badan kita terbangun, mungkin badan kita sendiri terbangun, cuman kitanya gak sadar karena waktunya kurang panjang atau memang tidak signifikan. Jadi ya, terbangun seperti biasanya, tapi kita tidak menyadari itu. Nah, kalau kita melihat dari sisi movement, ya, nah ini kalau dilihat dari sini movementnya, jadi kalau di sleep pun masih ada movement, tapi tidak signifikan gitu. Nah, kalau dilihat kalau disini awake, pas dia awake, apa namanya, kalau awake badannya agak gerak-gerak sedikit, pasti dia awake. Nah, disini juga ada yang disebut dengan respirasi atau pada saat oksigen ya. Oksigennya kita seperti apa, dan dilihat di komparasi dengan stages pada saat tidur. Lalu, kalau pulse ox itu untuk data yang merekam kandungan O2 atau oksigen pada saat kita tertidur, lalu, saya yang pas O2 belum bisa ini alatkan karena saya juga gak terlalu butuh-butuh amat. Dan ini respiration. Average breath, caranya Garmin merekam kita breathing seperti apa. Sebenarnya dari sisi Garmin sendiri, hanya itu. Sekarang kita melanjut ke sleep statistic dari Fitbit. Fitbit itu, sekarang saya mau membahas dua ya. Heart rate on dan heart rate off. Jadi, kalau misalnya kita beli Fitbit, ada yang ada HR atau heart rate. Ada yang mungkin harganya bedanya lumayan, tapi dia tidak termasuk heart rate. Jadi, tergantung kebutuhan. Nah, sekarang saya akan membahas kebetulan saya bisa turn off heart rate-nya. Jadi, kalau Anda membeli jam-jam Fitbit yang tidak ada heart rate, ini sleep statistic yang akan Anda dapatkan. So, jadi, di sini, seperti yang Anda lihat, di sini ada yang di atas heart rate off, di sebuah heart rate on. Kita bisa heart rate off dulu. Jadi, di sini terlihatlah, di halaman buka, ada jam berapa Anda mulai tidur, saya mulai tidur, jam berapa saya mulai bangun, dan apakah restless? Restless itu, kalau badannya terlalu banyak bolak-balik atau terlalu banyak bergerak. Dan di sini dibilang, kalau saya tidur 7 jam 20 menit, lalu sleep schedule-nya mulai di jam berapa, bangun jam berapa. dan sleep quality, berapa time terbangun, berapa time restless atau bergerak-gerak, dan berapa lama badannya bergerak-gerak. Kalau di sini, kita bisa melihat secara lebih detail, apa namanya, jadi dibilang kalau 7 jam 20 menit bertidur, badannya restless atau bergerak-gerak selama 5 menit, dan 0 menit awake. nanti saya akan membicarakan di berikutnya, perbandingan antara statistik ini dengan yang gabit. oke, ini heart rate off. Sekarang kita bisa melihat heart rate on, jadi ini device-device yang, Fitbit yang ada, kalau beli itu ada tulisan namanya HR. jadi kayak, kalau ini Fitbit charge, memang tidak ada yang HR atau tidak semuanya, tapi misalnya kita beli beberapa device Fitbit itu ada yang HR, ada yang tidak HR. oke, sekarang kita ke HR on. nah di sini, di sini dilihat, di sleep schedule ini, ada scoring, scoring dari yang diberikan oleh Fitbit terhadap tidur kita. di sini mungkin, saya not doing very well, misalnya saya di angka 80an, karena saya jam tidurnya, 5 jam 17 menit. jadi kalau, biasanya saya itu 6 jam ke atas lah. yang harusnya kan kita dapat, tidur 8, 7, 8 jam ya. 8 jam lah. oke, nah di sini, makanya disebut fair. lalu, sleep stages nya, di sini kalau kita bisa lihat, lebih detail ya dari yang sebelumnya. jadi kalau kita klik ini, kita bisa melihat, kapan kita light sleep, deep sleep, awake, sama menjalani REM. dengan di sini, kita bisa melihat, oh awake nya di sini, REM, light, deep. seperti itu. nah, kalau kita scroll bawah lagi, ini dilihat, time span, atau waktu yang kita ini, pada saat kita tidur. jadi kita awake berapa menit, REM berapa menit, light berapa menit, deep berapa menit. berapa menit. lalu, kita, yang menariknya di sini, bukan hanya ada 30 day average, tapi, kita bisa melihat benchmark. atau, orang, seusia saya, dan, sama gitu, kalau saya perempuan, jadi di sini, untuk, woman, at, my age range, atau, woman di usia saya. jadi, yang sebenarnya di sini adalah, badan saya, lebih tidak banyak berbangun, dibandingkan, momen-momen, usia saya, which is, that's very good. lalu, ternyata, tapi, dari deep sleep, saya itu, kira-kira, 18%. rata-rata, usia saya itu, dia bisa sampai 23%. Jadi, mungkin di sini, saya akan mengejar, deep sleep nya. yang gitu. Oke, di sini juga bisa dilihat, estimated oxygen variasi, atau variation. Jadi, di sini, kadar oksigen yang sama, seperti tadi, di garment juga. Nah, untuk, sleeping heart rate, ini, kita harus unlock, kalau kita, bisa unlock, bisa lihat, kalau kita, ke Fitbit premium, which is, yaitu, pebayar. Fitbit kali ini, memberikan, free 90 days, untuk Fitbit premium, tapi, saya juga belum, itu, karena menurut saya, belum perlu, untuk saya melihat itu. Dan, di sini juga bisa dilihat, restlessness, berapa sering, anda gerak-gerak. Tapi kan, kalau kayak, Fitbit yang, hard and off, bisa melihat tuh, restlessnessnya, tapi, saya juga belum tahu ya, restlessness ini, seperti apa. Dan, di bawah ada, sleep schedule, which is, tidur jam berapa, bangun jam selapa. oke, itu, dari, Lalu, yang kelima, saya akan, membicara tentang, sekarang, membicara tentang, comparison ya. Comparison yang pertama, saya akan, berbicara tentang, yang sebelah kiri ini, ada, komparasi, antara, Fitbit, dan, Garmin, yang biru-biru ini, Fitbit, ini Garmin. jadi, ini yang dilihat, pada saat, heart rate of, jadi seperti ini, nah, kalau ini kan, si Garmin, tidak ada heart rate of, jadi ini yang kita lihat, di halaman pertama, lalu, kalau kita scroll ke bawah, ini, halaman kedua, dimana, sleep pattern, terlihat, kita, tingur berapa lama, kita, badannya bergerak, ini maksudnya bergerak, ya, dengan tanda ini, dan di sini, saya terlihat tidak awake, tetapi, dengan ini yang sama, karena saya tingur pakai, pakai dua jam, satu di sini, satu di sini, nah, di sini terlihat, menariknya, di sini tidak ada, zero minute awake, atau terbangun, di sini, dia bilang, saya terbangun, gitu, terbangun, beberapa saat, gitu, jadi, tapi, meskipun tidak sertifikan sih, cuma satu menit, oke, nah, di sinilah, saya membuat, data, jadi, di sini, Fitbitnya bilang, saya tidur tujuh jam, tujuh menit, dimana Garminnya, tujuh jam, tujuh menit, ya, Garmin itu, one minute awake, ini, zero minute, dan, dia terhitung, light round and deep sleep, Fitbit tidak ada, tapi, yang dia lihat, di sini, ada, flex less, ya, oke, nah, yang kedua, ini, heart rate, perbandingan, pada saat, heart rate on, jadi, di sini, dia lebih, detail ya, ada skor, 76, yang saya bilang, fair itu, dan ini, halaman pertama, untuk sleepnya, nah, ini halaman kedua, eh, halaman pertama, untuk sleep Garmin, oke, jadi, bisa dilihat, seperti ini, di sini, lalu, di sini, juga bisa dilihat, eh, berapa presentasi, kalau di Fitbit, eh, REM, light ininya, kalau di sini, tidak ada presentasi, hanya waktu, lalu, di sini lah, sleep stage, sleep stage, dari, eh, Fitbit, di sini, sleep stage, dari, eh, Garmin, jadi, eh, bisa dilihat, ya, di sini, saya awake, di sini, awake, gitu, jadi, tapi, di sini, kayaknya Fitbit, kalau, menurut saya, lebih sensitif, gitu, badannya mungkin, awake sedikit, dia sudah ter-record, gitu, tapi, saya awake ini, nggak sadar, kalau ini, saya sudah, memang terbangun, gitu, nah, di sini, adalah, estimated, oksigen, atau oksigen, yang kita, eh, hear pada saat, tidur, nah, di sini, respirasi, atau, pernafasan, pada saat, kita tertidur, nah, di sini, yang menarik, adalah, dia stage, di mana, jadi, oh, napasnya, dia berlut banyak, jadi, pada saat, kita dipsting, ini, warna-warna dipsting, nah, di sini juga, eh, kalau, dia, Garmin, ada, BRPM, ada, ada, jadi, ada ini, ini, Fitbit nggak ada, nah, di Fitbit, di sini, seperti saya bilang tadi, ada sleeping heart rate, sama restlessness, tapi, dia, tidak bisa buka, kalau kita tidak, membayar di Fitbit premium, di dunia, nah, di sini adalah, benar-benar, jadi, komparasi secara statistik, jadi, misalnya, eh, ya, waktunya berbeda, mungkin sekitar lima, lima menit ya, mungkin, dia menghitung pada saat, badan kita tertidur, atau memang, sudah benar tertidur, tapi, kalau dilihat sih, khususnya, kalau di sini, yang sangat, sangat berbeda itu, di Fitbit misalnya, dia bilang, 30 menit kita awake, di sini, di Garmin, 10 menit, RIM, di sini, 50 menit, di sini, 13 menit, light slip, tidak begitu, berbeda, tapi, di slipnya, begitu, berbeda ya, signifikan sekali, nah, itu aja, nah, kesimpulan, kesimpulannya, kalau memang, saya nih, disuruh milih, Fitbit Charge 4, Fitbit, atau Garmin, kalau, misalnya, berdasarkan slip, berdasarkan slip, analisis, atau statistik, yang disediakan, kedua, device ini, saya membeli Fitbit, kenapa? karena, penjelasannya Fitbit itu, menurut saya, begitu komprehensif, dan, di bagian slip, dan analisis saya, ada suka, dibilang, learn more, maksudnya, kita juga bisa melihat, penjelasannya, apa sih ini, apa sih itu, jadi, gimana, kita mencari cara, untuk mengimprove, sleep kita, itu, dari, statistik, kita bisa lihat, jadi, begitu kita, ketemu, ahli, memang, kita mau, diskusi, untuk ke ahli kesehatan, kita bisa lebih komprehensif, diskusinya, bisa lebih jalan, gitu, jadi, kita menjadi seorang pasien, tidak pasif, jadi, rekomendasi saya, sih, dari dua device ini, Fitbit, dan, untuk berdasarkan sleep analisis, saya memilih, Fitbit, yang ada, HR nya, ada, apa, heart rate nya, jadi, bisa lebih detail, sleep statistik nya, jadi, tidak cuma, awake, apa, gitu, itu, dari saya, semoga, apa, saya harap, video ini, adalah, informatif, dan, edukatif, khususnya, yang sedang, cari jam, atau, wearable device, untuk, menganalisa tidur, nantikan, video-video selanjutnya, saya akan membahas, dua device ini, secara detail, misalnya, setelah lagi, kita bermain sepeda, setelah lagi, kita lari, setelah lagi, kita jalan, setelah lagi, kita berenang, mungkin, saya akan membahas, lebih detail, tapi, kali ini, saya akan, hanya membahas, untuk sleep saja, oke, sekian, saya dari saya, saya Iki, saya pamit dulu, I hope you enjoy, our video, and I hope to see you, in our next video, see ya, bye.